Pada penyegelan ruang Kepala Kantor Kemenang Kabupaten Gresik oleh KPK Jumat lalu, serta penangkapan Ketua Kemenang Kabupaten Gresik, Muhammad Mu'afak Wirahadi, suasana Kemenang Kabupaten Gresik nampak lengang dari biasanya. Beginilah suasana kantor Kementerian Agama atau Kemenang Kabupaten Gresik pasca penyegelan ruang kantor Kepala Kemenang oleh KPK Jumat lalu. Aktivitas di ruang kerja pegawai maupun ruang tarima tamu tampak lengang dari aktivitas seperti biasa. Terlihat ruang Kepala Kemenang Muhammad Mu'afak Wirahadi masih tersegel oleh garis KPK. Terlihat pula tidak adanya aktivitas tarima tamu pada ruang tarima tamu kantor Kemenang yang biasanya melayani masyarakat terkait urusan di tempat ini. Kepala Subbagian Tata Usaha Kemenang Gresik, Munir, mengatakan bahwa saat ini terkait pelayanan di tempat ini masih berjalan normal seperti biasa meski tanpa adanya Kepala Kemenang. Hanya terkait beberapa hal yang ada di Kemenang Gresik yang bertanggung jawab adalah Kasubag TU. Terkait kekosongan kursi kepala, Kemenang Gresik sudah dalam tahap pengusulan PLT dan yang berwenang terkait hal ini adalah wawenang pusat. Terima kasih. Alhamdulillah terkait dengan aktivitas di kantor Kementerian Kabupaten Gresik berjalan normal. Hanya saja yang semula ada kepalanya, sekarang untuk sementara yang make up terkait dengan pekerjaan kepala adalah Kasubag Tid. Sehingga Insya Allah meskipun Pak Kepala belum ada, Insya Allah aktivitas di Kemenang ini berjalan normal sesuai dengan tusih masing-masing. Jadi tadi pagi saya ngubil Pak Subak Ortala, Pak Syekholati, dan beliau menaraskan bahwa Insya Allah ini dalam pengusulan PLT. Dan nanti yang membuatkan PLT adalah Kemenang Tusan. Kita tinggal yang dialami Kementerian Kabupaten Gresik adalah sama dengan yang dialami Kambil. Kambil juga sama, pengajuan PLT juga. Diketahui pada Jumat lalu, Kepala Kemenang Kabupaten Gresik Muhammad Muafak Wirahadi terjaring OTT KPK dan ditetapkan tersangka bersama Ketua Umum Partai P3, Roma Hurmuzi, serta beberapa orang lainnya di Hotel Bumi Surabaya.